Intro Dalam rangka meningkatkan semangat dan dukungan berlandaskan kasih Kristus dalam kehidupan dan pelayanan di tengah gereja dan masyarakat. Persekutuan Naposobulung Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah Nias menggelar ibadah perayaan dan syukuran awal tahun. Di gereja HKBP Huta Balang Resort Pinang, Sori. Perayaan dan syukuran yang dirangkai dengan ibadah tersebut dipimpin langsung oleh pareses HKBP Distrik 9 Pendeta Donda Siman Juntak. Dengan membawakan tema kotbah, berpegang teguh pada harapan sebab ia adalah kasih. Dijelaskannya ibadah perayaan awal tahun yang dilaksanakan pada 14 Februari 2021 tersebut. Dan diusungnya tema itu karena berketepatan dengan Hari Valentin atau Hari Kasih Sayang. Sehingga diharapkan para pemuda gereja dapat memaknai dan mengamalkan tema tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Tuhan yang penuh kasih kepada seluruh umatnya. Bertepatan dengan Hari Valentin dan memang temanya pas sekali, cocok. Jadi dari Ibrani Pasal 10, 23 sampai 24 tadi menekankan bahwa kita memiliki Allah yang penuh kasih dan kasih inilah yang mau kita terapkan juga dalam kehidupan kita setiap hari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemuda-pemuda gereja yang masih punya semangat supaya mereka dapat beraktifitas. Tapi dengan berlandaskan kasih daripada Tuhan Yesus dapat saling mendukung, saling menopang, saling memperhatikan di dalam kasih Tuhan. Kasih agape, kasih yang tidak menuntuk balas. Ya, pesan saya kepada seluruh pemuda HKBP Distrik 9 Simbol Gatap Tengdias tetaplah dengan berlandaskan kasih Tuhan di dalam melanjutkan segala pelayanannya dimanapun berada, baik di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, di tengah kehidupan bermangsa dan bernegara. Mari telah dani Tuhan Yesus yang memiliki kasih dan dia menerapkan kasih itu dalam kehidupannya setiap hari kiranya naaposobulung atau pemuda gereja menjadi pemuda-pemuda yang penuh cinta kasih dalam mewujudkan kerendak Allah. Selain itu, Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Tapanuli Tengah. Darwin Sitompulian juga menjabat sebagai Wakil Bupati Tapanuli Tengah berpesan kepada seluruh pemuda gereja. Dapat lebih meningkatkan keimanan dan tetap dekat pada Tuhan. Sehingga dapat menghindarkan generasi muda Kristen dari pengaruh buruk. Salam, Oras Tapanuli Teng. Saya Wakil Bupati Tapanuli Tengah. Ini kebetulan saya didamping juga Inang Pareses. Dan juga Ketua Gangki Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan saya juga sekaligus Ruas HKBP yang termasuk yang di lokasi tempat ini, Ruas HKBP Utawalang. Saya menyampaikan kepada pemuda-pemuda HKBP yang pada saat ini melaksanakan buah tahun. Pertama saya sampaikan selamat. Selaku dari pemerintah kami menyampaikan selamat kepada Naposo. Semoga kedepannya muda-mudi Naposo Bulung, HKBP Distrik 9, Sibolga Tapteng Nias, bisa lebih dekat lagi akan Tuhan. Dan kedepannya NHKBP bisa lebih maju lagi, bisa lebih lagi. Dan bisa pesan kami agar kiranya Naposo-Naposo Bulung jangan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh lingkungan. Karena pada saat ini perlu kami ingatkan pengaruh lingkungan yang paling patah mengakibatkan muda-mudi bisa terjurungus ke tempat-tempat yang disalahi oleh agama. Selanjutnya diharapkan para pemuda gereja juga dapat meningkatkan serta mempertahankan toleransi antarumat beragama yang sudah terjalin sejak dahulu. Hal itu merupakan salah satu program kerja dari Gamkita Panuli Tengah untuk merangkum seluruh pemuda dapat bersinergi untuk hal positif. Tim Liputan Siraman Rohani N2STV memberitakan.